Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limbahan rahmat dan hidayahnya yang tak pernah putus hingga saat ini Mari pula bersyukur karena dapat mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang sangat teladan umatnya Pembawa kebenaran yang namanya dikenal sebagai sosok luar biasa Semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersamanya Amin ya robbal alamin Dalam menjalankan kehidupan, kita seringkali mendengar dan mengatakan Aku ikhlas kok, udah ikhlasin aja Atau kalimat yang mirip dengan itu Yang menjadi pertanyaannya adalah Benarkah kita sudah ikhlas? Tidak dapat kita pungkiri bahwa Ikhlas adalah salah satu amal hati yang sangat sulit tingkatannya Pun sudah tinggi Dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengatakan Hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dan hal-hal yang bisa mengotorinya Dan biasanya para ulama sering mengalogikan ikhlas layaknya surat al-ikhlas dalam Al-Quran Ia disebut surat al-ikhlas Padahal di dalamnya tak satu pun ada kata ikhlas Umat Islam diperintahkan untuk selalu ikhlas Atas ketetapannya Termasuk atas ibadah dan sholat yang telah diperintahkannya Sebagaimana yang terdapat di dalam surat salah satu ayat Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Artinya Padahal mereka hanya diperintahkan Menyembah Allah dengan ikhlasnya Menaatinya semata-mata Karena menjalankan Agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat Dan demikian itulah agama yang lurus benar Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 Dalam ayat tersebut Mengandung beberapa hal penting yang harus dicermati Pertama-tama Kita hanya boleh beribadah kepada Allah SWT Tanpa menyakutukannya Kemudian setiap ibadah Yang dilaksanakan Yang akan membuatnya rusak Seperti ria, sumah, dan yang lainnya Sementara yang ketiga Ialah membuktikan keikhlasan Dengan melaksanakan sholat serta zakat sesuai pada waktunya Semoga Allah SWT menjadikan kita Hamba yang ikhlas dalam beribadah Dan ikhlas dalam menerima ketentuannya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absolutely Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.